Terima kasih. 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 Selamat siang semuanya, selamat datang di tempat kami Mau pesan apa? Kami siap melayani Anda semua Tetapi sebelum Anda pesan, kami punya beberapa informasi untuk Anda Informasi pertama terdapat dalam 1 Korintus fasal yang ke-6 ayat 19 yang berkata Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Informasi kedua terdapat dalam kitab Efesul fasal 5 ayat ke-18 Yang berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur Anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi penuhlah oleh roh kudus Dan informasi terakhir terdapat dalam 1 Korintus fasal 15 ayat yang ke-33 Janganlah sesat, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Aduh, kayaknya aku pesan jus jeruk aja deh Biar aku gak ikut kayak temen-temenku yang pesan anggur merah Eh, Sep, kayaknya aku juga aja deh aku gak jadi pesan anggur merah Aku air putih aja deh sama gules Kayaknya gimana sih? Cukup banget sih ya Kalian tuh lho, cuma meneng gitu aja takut Maunya apa? Pergi-pergi! Males sama bergelusan main kolot Pergi sana, pergi! Masmur 119 ayat 9 berkata Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Oh, perlah-perlah, makan, 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 makan Gue berdoa dulu Ngapain ya, Pak, apa-apa yang bimbing doa? Kamu tuh lho, ngapain kita berdoa-berdoa segala? Berlapain ya, Pak, tapi kita kan diajarin doa-doa dulu sebelum makan Ntar kamu nih anak kecil juga, ikut-ikut aja Ini mampirin makan cepet, Pak, ada semuanya bertus Suami kan sergala sedasar, suami gak bisa jadiin terhadap Ah! Bentar! Ada apa ya? Nah, aku kemari untuk memberikan kesabaran untukmu Agar engkau sabar menghadapi suamimu Aku akan memberikan dan menambahkan kasih sayang ke dalam hatimu Supaya kau terus berjuang untuk keluargamu Dan aku memberikan penguat untuk lututmu dapat terus berdoa Berdoa bagi keluargamu Nah, jangan terpancing dengan apa yang suamimu lakukan Jangan biarkan kemarahan menguasai keluarga ini Karena engkau tentu tahu siapa yang ada dibalik itu semua Tapi dia itu udah keterlaluan banget Hefesus 4 ayat 26 berkata, Nah Apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa Janganlah terbenam matahari sebelum pandang amaramu Tahan emosimu Jangan terpancing emosi Jangan marah Eh, ngapain sih kamu? Kamu siapa lagi? Jangan urusnya rumah tangga orang ya Kamu tuh apa sih? Nggak usah cari masalah lagi deh Nah, dia ngapain kesini? Aku adalah kepala rumah ini Hanya kamu mengambilnya dengan kejadianmu dan dengan amaramu Amar Yuk, masuk kamu Oke Aku sedih Ketika dalam sebuah keluarga Kasih berubah menjadi amarah Cinta berubah menjadi angkara Keharmonisan berubah menjadi pertengkaran Pelukan berubah menjadi tamparan Terkadang manusia tidak mampu mengalahkan guna-guna setan yang bernama kemarahan Padahal aku sudah katakan dalam 2 Korintus fasal 2 ayat 11 Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita Sebab kita tahu apa maksudnya Bukan berarti aku kalah Namun hati manusia terlalu keras untuk mau mengampuni Namun, aku tidak akan menyerah Untuk terus hadir dalam kehidupan semua manusia Sebab aku tetap sama Walau dalam perjumpaan yang berbeda Salam saudara terkasih dalam Tuhan Selamat datang di vlog video Logos edisi yang ke-20 di minggu ini Wow, sungguh luar biasa berkat Tuhan buat setiap kita Saya percaya video tadi sudah memberkati saudara Nah tadi kita sudah melihat tentang GGS atau guna-guna setan Kita lihat ada beberapa cara setan menghancurkan anak-anak Tuhan Atau juga hamba-hamba Tuhan Saya berdoa sungguh-sungguh kita tidak jadi korbannya Tapi kita keluar sebagai pemenang Hari ini mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus fasal 5 ayat yang ke-8 1 Petrus fasal 5 ayat ke-8 berkata Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya Nah saudara terkasih dalam Tuhan ada 2 hal yang saudara perlu tahu Yang pertama sadarlah Jangan terlena, jangan tidak sadar, jangan terlelap, jangan pingsan tetapi sadar saudara Orang yang sadar bisa mengerti keadaan sekitarnya Orang yang sadar tahu kapan ancaman itu datang Tapi tidak cukup hanya dengan sadar Alkitab berkata berjaga-jagalah Jangan merasa kalau saudara sudah ke gereja maka semua sudah selesai Jangan merasa kalau saudara sudah pelayanan maka semua masalah selesai Berjaga-jaga saudara Justru orang yang mengalami progres Dialah yang diincar iblis untuk dijatuhkan Saya berdoa sungguh-sungguh Kita sadar, kita tidak dalam keadaan terlelap atau tertidur Tapi kita tersadar dan selalu berjaga-jaga dalam segala perkara Satu lagi saudara, di ayat yang ke-9 dikatakan Lawanlah dia, lawanlah iblis dengan iman yang teguh Kapan iblis tidak bisa melawan kita Kapan iblis tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita Saat apapun yang terjadi Kita tetap berdiri dengan iman yang teguh Sekali Yesus tetap Yesus Sampai kapan pun tetap Yesus Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan ajar kepada kami untuk kami waspada Terhadap serangan-serangan iblis yang mencoba menjatuhkan kami Mencoba menjauhkan kami dari kasih-Mu Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan Beri kami kekuatan Agar ketika kami berhadapan dengan peperangan yang harus kami hadapi Kami tidak kalah Tapi kami semua menang Beri kami kekuatan untuk dapat melakukannya Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Nah saudara jangan lupa terus Doakan untuk pelayanan ini Jangan lupa di subscribe Share, like, komen, dan semua Lakukan yang saudara bisa lakukan Untuk terus mendukung channel ini Saya percaya sungguh-sungguh semakin hari Vlog akan semakin memberkati Saudara dan semua orang yang ada di dunia ini Saya akan tutup dengan Menyanyikan sebuah lagu Tanpa alat musik saudara Tetapi ini lirik lagu dari sekolah minggu Kalau iblis berseru Tembak saja Dor Katanya jangan maju Maju saja Percaya pasti menang Oleh darah Tuhanku Mahkota tersedia Maju saja Selamat maju terus melawan iblis Kita pasti menang dan keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton